Berhubung dulu, silahkan, suapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Rahayu dari Brebes. Ibu Sri dari Brebes, ya. Kepala saya di sini sakit banget, Pak Ustadz. Di sebelah kiri? Iya, di sini. Terus, di sini. Kaki sakit. Kalau buat jalan itu berat. Sudah berapa lama itu? Hampir lima tahun lebih. Lima tahun ini? Iya. Sakitnya gak hilang-hilang? Iya, udah ke dokter, udah scan apa? CT scan? Iya, tapi gak ada apa-apa, sehat semua. Sampai CT scan-scan? Udah beropet kemana-mana udah. Oke, jadi kepala sebelah kiri, sakit. Iya, semua kiri. Kiri juga, apa lagi? Iya, ini sesak. Sesak dada, kiri juga? Iya, cuma nyesak, suka nyesak. Jadi sebelah kiri semuanya? Iya. Udah diperiksa, gak ada apa-apa. Gak ada, gak ada apa-apa. Diobatin, gak pengaruh. Gak pengaruh. Tapi berobat selain ke dokter, kemana sih biasanya? Ke Rukiya juga. Gak usah malu-malu. Rukiya juga pernah. Ke orang pintar juga? Ke orang pintar juga? Iya. Lulusan mana itu orang pintar? Orang pintar juga. Coba, kok ke orang pintar emang? Di mana tempatnya? Ya, pokoknya kalau dengar ada ini datang. Sona. Iya. Ini disini bagus, datang. Ritualnya ngapain aja sih di orang pintar itu? Banyak macem-macem. Ada yang dibekam sambil baca amalan-amalan juga. Terus ada yang pernah potong kelinci juga. Potong kelinci? Iya. Ngapain potong kelinci? Jadi suruh dipotong kelinci? Iya. Warnanya apa kelinci bebas? Dipuasain dulu. Itu kata apa? Coba mic-nya deketin dong, Pak. Jadi dipuasain dulu itu kelinci-nya tuh manusianya? Jadi kitanya pasak, pasak dulu. Pak, sebentar, sebentar. Kata mereka itu apa? Saya bilang mereka, saya gak tahu itu siapa itu. Katanya biar kelihatan nanti sakitnya apa itu kelihatan. Kok bisa kelihatan dari mana? Gak tahu. Makanya kita coba dengerin dulu ya. Oh ya, boleh. Jadi suruh puasa orangnya? Iya. Suruh bawa kelinci? Kelincinya disuruh siapin. Oh, kelinci-nya udah siapin. Suruh beli kelinci-nya. Iya. Sekarang itu puasa niatnya apa? Gak tahu ya, puasanya niatnya. Kalau Ramadan kan memang niat puasa Ramadan. Iya. Senin kemis, puasa Daud. Kok itu puasanya puasa? Puasa kelinci. Puasa kelinci. Berapa hari? Satu hari. Satu hari aja. Dari subuh sama maghrib juga sama? Iya. Oke. Udah gitu kelinci-nya dibeli dari situ? Iya, dipotong. Berapa kelinci-nya belinya? Satu hari. Rupiah? Berapa rupiah? Berapa ya? Tiga juta. Tiga juta. Kelincinya jual di situ? Tiga juta. Disembeli di situ? Iya. Jadi kelinci-nya disembeli. Iya. Dibelik, dibuka-buka ditunjukin. Ini ada jantungnya nih. Ini jantungnya. Ada itu gitu. Apa, pas di empedunya ini ada. Empedunya kotor. Apanya yang kotor? Empedu. Empedu. Emang kelihatan empedu kotor kayak apa? Ya saya enggak tahu. Pokoknya itu yang bilang seperti itu. Setelah disebutin itu semuanya terus. Itu dukun apa siapa itu, Pak? Itu dukun apa siapa? Ustadz. Hah? Katanya si Ustadz. Ngomongnya si Ustadz. Tapi jual kelinci tiga juta. Iya. Maaf ya, Ibu. Jadi yang dijelaskan justru organ-organ kelinci. Katanya ada hubungannya dengan Ibu. Itu katanya. Iya. Terus udah gitu kelincinya dikemanain? Udah. Serahkan aja enggak, Pak. Oh. Enggak dimakan? Enggak. Terus diapain katanya? Terus diserahkan kepadanya. Ya kasihanlah kelinci. Udah si Sembelnya ditinggal lagi. Tiga juta, sayang. Iya. Paling enggak dapet kelinci-nya lah ya. Dapet kelinci-nya kan untung-untung dikit ya. Iya. Ibu sampai begini-begini lihat saya nih. Ya saya kesini ya, Bu. Ibu yang di belakang. Ibu di belakang. Kasian lihat saya begini-begini. Saking cintanya. Terus Ibu mau ngapain kesini? Enggak, kali aja Ustaz jual kelinci juga. Aduh. Potong kelinci. Kalau kita mau potong bebek angsa. Angsa di kuali. Ibu. Ibu maunya apa sekarang? Bu megang mic yang beneran tuh. Gemetar Pak Ustaz. Gemetar. Emang gemetar kenapa? Takut sama saya. Deg-degan. Ibu deg-degan. Iya. Lihat saya deg-degan. Iya Pak Ustaz. Lihat Kak Irfan seneng apa deg-degan? Udah pura-pura suaminya gak ada deh. Eh, bisa. Pura-pura. Deg-degan apa seneng? Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Enggak. Kenapa gak denger saya? Enggak, enggak apa-apa. Lih, ditanyain mah enggak Pak. Gemetarnya gimana sih? Takut. Enggak tahu. Kayak, kayak enggak mau. Lihat aja gitu. Beneran ya saya malah ke depan sini loh. Ustaz, aduh nih. Ustaz. Takut beneran ya. Padahal saya takut juga. Ustaz. Takut nih Ustaz. Dia takut Ustaz. Takut nih. Jangan bercanda dulu ya. Iya. Takut Bu. Takut? Beneran takut ya? Iya. Coba Ustaz, kau deketin aja Ustaz. Gak apa-apa saya deketin ya Pak. Mau saya cek kira-kira. Ibu. Ibu. Mau sembuh? Iya, mau sembuh. Beneran? Beneran. Serius? Serius. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Pak, boleh saya tanya sama Bapak? Bapak tadi pakai deodoran belum? Itu nyung. Diketeknya Bapak itu. Bu, kok jadi ketawa sih Bu? Ketawa loh. Sudah, gak apa-apa ambil namanya ketawa juga gak apa-apa ya Bu ya? Aduh, ini pikirnya Ibu di dalam hatinya ini Ustaz juga lucu juga gitu ya. Gak apa-apa daripada, saya sebenarnya jantungan juga Pak. Jadi saya berani-berani. Ibu namanya siapa tadi? Seri Rahayu. Seri Rahayu. Ibu, Seri Rahayu. Iya. Pengen sembuh beneran? Pengen. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kalau ada ilmu dari orang tua, boleh dicabut karena Allah? Boleh. Beneran? Iya Pak Ustaz. Tapi saya minta satu deh. Ibu, sering gak Ibu curiga sama Bapak sebelum sakit di kepala sebelah kiri itu? Jujur? Iya, dulu-dulu ya pernah. Ya dulu, kan sakitnya lima tahun. Ya dululah, masak besok. Emang curiga apa? Curiga apa? Ayo, ayo jujur. Ya kalau sering pulang malam. Iya gak apa-apa, siapa tahu mampir-mampir. Emang kerjanya apa, Pak? Instalasi listrik. Oh, kan listrik itu harus malam. Kalau siang nyalain juga gak nyala. Gimana coba? Ibu, Ibu, bener curiga waktu itu. Ada yang ngomongin gak suamimu itu anu loh, anu, anu. Enggak, cuma teman-teman kadang kalau orang PLN itu suka apa. Ngetek-nyetekin gitu. Emang tugasnya cetek-cetekin nih. Gini, Ibu. Gak ketawa lagi, beneran serius. Iya, terus curiga. Iya. Iya, Pak. Iya, iya. Kapok gak? Kan kepalanya sakit ya. Sekarang saya tanya, kapok gak mau nyurigain suami? Kapok gak mau lagi, Pak. Gak mau apa? Gak mau nyurigain lagi. Gitu dong harusnya. Mudah-mudahan suaminya juga. Gak ditekin, cuma listrik aja. Asik, istrinya gak curiga lagi, jangan gitu juga. Enggak lah, insya Allah. Ibu, saya tanya. Ini di kepala nih. Ini di kepala nih. Ibu, mulai hari ini jangan curiga kepada suami, kan Allah Ta'ala. Mau gak? Mau, Pak Ustaz. Beneran nih, suami ganteng-ganteng gini, jangan dicurigai. Nanti kalau suaminya, yang ditakut suami ke pelet wanita lain nih. Enggak, ini maksudnya yang ditakutin ibu. Enggak, enggak gitu, Pak Ustaz. Takutnya apa? Takutnya suami kena wanita lain gak? Takut gak itu? Iya. Nah, jujur dong. Iya. Iya apa enggak? Jawab. Iya, Pak Ustaz. Iya, gitu. Itu masih normal. Coba kalau suaminya naksir saya gimana? Laki-laki lain. Lu laki-laki lain itu gak normal. Sebenar ya, terus ya. Hari ini niat karena Allah Ta'ala jangan curiga kepada suami. Mau? Mau, Pak Ustaz. Ikhlas? Ikhlas. Minta maaf sama suami. Jangan keketeknya, bau. Minta maaf. Mas, Akang, Papa, Yayang. Bina, ini orangnya gimana? Coba, ayo. Beb-beb. Lihat masnya. Iya, coba minta maaf sekarang, ayo. Bah. Bang? Abah. Aw, Abah. Abah. Abah, mulai hari ini. Saya tidak mau. Tidak mau mencurigai Abah lagi. Lillah hita Allah. Amin. Curum tangannya. Wih, iya. Ya, dia bilang, tidak mau tuh. Oh, ini mau cuman menang istrinya ya. Berpahala kalau itu ikhlas cepat. Sekarang. Sekarang. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Ibu. Yang sakit di kepala kiri sekarang gimana? Bila. Jangan dicari-cari. Ini enggak, masih senut-senut gitu, Pak. Senut-senut beneran nih? Iya. Senut beneran nih? Iya. Kalau ada kerajaan jin yang nyerang sama ibu, mau enggak ibu berdoa agar kerajaan jin tersebut agar diampuni kemarahannya oleh Allah Ta'ala mau? Mau, Pak. Ikhlas. Ikhlas. Jangan punya pikiran jelek lagi. Iya, Pak. Dan kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ibu mau didoakan agar diampuni keinginannya, kemarahannya kepada ibu. Mau? Mau. Ikhlas. Ikhlas. Lillah hita Allah. Amin. Amin. Jarobal Alamin. Alhamdulillah nih, keluar nih dua. Sekarang gimana rasanya, kepalanya? Itu yang kayak yang goyang-goyang. Iya, enggak apa-apa. Rasa sakitnya. Terus gue, gue. Kurang enggak sekarang? Bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yurafil Alamin. Sayang suami sekarang. Ayo peluk. Itu gara-gara suami mama apa. Ayo peluk. Enggak apa-apa. Benar ya, serius ya. Enak kan kepalanya. Sebenarnya enggak perlu kelinci. Itu dibohongin sama dukun-dukun yang ngaku kiai dukunnya. Iya. Jangan. Kita enggak pakai apa-apa. Baru disuruh, ayo jangan curiga lagi. Gitu. Jangan. Jangan. Jangan.